Kira-kira tempat wisata apa saja yang dapat dikunjungi untuk sejenak melarikan diri dari kesibukan, serta menyegarkan kembali jiwa dan raga. Berikut rekomendasi tempat wisata di Bogor yang wajib kalian kunjungi. 1. Kebun Raya Bogor Kebun Raya Bogor sudah menjadi destinasi favorit bagi warga kota yang butuh penyegaran, terutama saat di akhir pekan. Terletak di pusat kota, tepatnya di Jalan Irshinyur Haji Juanda No. 13. Menjadikan tempat wisata ini mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Kebun Raya Bogor menawarkan wisata edukasi yang dilengkapi pemandangan asri. Setidaknya, terdapat 12.000 tanaman koleksi yang bisa kamu lihat dan kenali di area seluas 87 hektare ini. Tak hanya itu, kamu juga bisa melihat banyak rusa yang dibebaskan di area kebun dan mengunjungi berbagai museum, di antaranya Museum Sejarah Alam Nasional, Museum Zoologi, serta Museum Kepresidenan Balai Kirti. Kebun Raya Bogor buka setiap hari pukul 8 sampai pukul 17. Jika ingin berkunjung, kamu hanya perlu membayar 15.000 rupiah per orang. Usai berkeliling, sempatkan waktu untuk menyantap hidangan di Cafe The Daunan yang pernah dikunjungi Obama. 2. Puncak Pas Meski tak pernah lepas dari kemacetan setiap akhir pekan, Puncak selalu menjadi salah satu tempat pelarian favorit warga ibu kota yang jenuh dengan aktivitas di hari kerja. Mengingat udaranya yang dingin dan pemandangan kebun teh yang menyegarkan mata, Puncak mampu menarik banyak wisatawan. Berada di perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Bogor. Kawasan Puncak menawarkan berbagai destinasi pilihan yang lengkap untuk wisata keluarga, Mulai dari Taman Bunga Nusantara, Little Venice, dan Taman Safari. Bagi kamu yang ingin menikmati puncak dari ketinggian, Siapkan mental untuk menjajal pengalaman seru menaiki para layang. 3. Gunung Pancar Bosan dengan suasana kota yang bising dan penuh polusi, Ada baiknya kamu istirahat sejenak dan piknik di Gunung Pancar pada akhir pekan. Berlokasi di daerah Sentul, Gunung Pancar akan memanjakan kamu dengan sejuknya udara khas perbukitan Dan indahnya deretan pohon pinus yang menjulang sejauh mata memandang. Selain menikmati pemandangan alam, Ada banyak hal yang patut kamu lakukan di tempat ini-ini. Mulai dari berfoto di banyak spot bagus, Melakukan outbound, Hingga memasang hamuk untuk bersantai menghabiskan waktu di sore hari. Jika ingin tinggal lebih lama di sini, Kamu pun bisa mendirikan tenda untuk bermalam. Bagi yang ingin mengunjungi Gunung Pancar, Kamu akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar 5.000 rupiah per orang hari kerja. Atau 7.500 rupiah per orang hari libur. Tambahan biaya pun akan dikenakan kepada para pengunjung Yang ingin mendirikan tenda atau kemah di area ini. 4. Bukit Alesano Bagi kamu yang suka petualangan, Bukit Alesano bisa menjadi alternatif wisata berkemah. Dari atas bukit yang terletak di desa Cipelang ini, Kamu bisa menyaksikan gemerlap Bogor di malam hari Sembari membuat api unggun bersama teman-teman. Saat di sini, Jangan lewatkan juga pemandangan matahari terbit yang cantik. Jika ingin mencoba pengalaman berkema di Bukit Alesano, Kamu hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 10.000 rupiah per orang. Area perkemahan ini buka setiap hari, Sehingga kamu punya banyak waktu untuk berlama-lama di sini, Bahkan sampai bisa mengambil jatah cuti. 5. Goa Agung Garunggang Berada tak jauh dari Curug Ciburial, Ada sebuah objek wisata berupa gua yang cukup menarik untuk kamu kunjungi. Oleh warga setempat, Gua ini disebut sebagai Goa Agung Garunggang. Di tempat ini, Kamu bisa mencoba pengalaman memasuki celah-celah batu berukuran sempit Dengan penerangan minim sambil ditemani oleh pemandu. Gemercik air yang berasal dari tetesan stalaktit menggantung pun akan menambah keseruan petualangan. Selain bertualang di dalam gua, Cobalah mengintip keberadaan batu-batu besar di bagian luarnya. Di sini, Kamu bisa istirahat sejenak setelah lelah menyusuri bagian dalam gua, Sekaligus berfoto. Kamu yang ingin berkunjung tak harus membayar tiket masuk. Jika menggunakan pemandu untuk masuk ke gua, Sebaiknya kamu memberikan uang sukarela. 6. Curug Lewi Hejo Masih di sekitar Sentul, Tepatnya di desa Karang Tengah, Terdapat beberapa air terjun yang menjadi incaran wisata lokal Karena letaknya yang saling berdekatan, Salah satunya Lewi Hejo. Untuk menuju ke sini, Kamu harus melewati jalan setapak berbatuan Dan menyeberangi jembatan bambu yang membentang di atas aliran sungai sekitar. Curug Lewi Hejo sendiri memiliki ketinggian 4 sampai 7 meter. Untuk kamu yang hobi menantang keberanian, Kamu pun bisa melompat dari tepian tebing ke kolam air jernih dengan kedalaman 3,5 meter. Jika ingin berkunjung, Kamu harus membayar tiket masuk sebesar 15.000 rupiah per orang, 2.500 rupiah untuk berenang, Dan 2.500 rupiah untuk penitipan barang. Itulah rekomendasi tempat wisata di Bogor yang bisa memanjakan tubuh kalian. Tentunya masih banyak wisata Bogor yang tidak kalah jauh bagusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan terus ikuti channel ini agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini.